Puluhan rumah di komplek bekas sekolah polisi negara di Keramat Jati, Jakarta Timur, Kamis 22 November, habis dilalap sejago merah. Diduga kebakaran ini akibat konsleting listrik. Menurut saksi mata, Joni, api pertama kali terlihat dari rumah milik Pomo. Akibat angin kencang, api dengan cepat menjalar dan melumat puluhan rumah lainnya. Petugas pemadam kebakaran dengan dibantu warga mengalami kesulitan memadamkan api akibat tiupan angin yang kencang. Api dapat dipadamkan 2 jam kemudian setelah 26 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta Timur, Muhammad Ivan, Postkota TV melaporkan. Jangan lupa untuk mencari kebakaran. Jangan lupa untuk mencari kebakaran. Jangan lupa untuk mencari kebakaran.